Kulitnya kuning langsat, terus badannya gempal dan rambutnya cepak. Iya, persis kayak gitu. Orang-orang itu yang mau membunuh ranun. Sepandai-pandainya kamu menyimpan bangkai, baunya pasti akan kecium, Dobia. Udah deh, Mbak Halimah. Kenapa sih? Mbak Halimah itu suka banget gerecoknya hidup saya. Mbak Halimah itu sebenarnya maunya apa sih? Mau dapet pujian dari keluarga ini? Oh, atau mungkin Mbak Halimah pengen saya keluar dari rumah ini? Iya, saya melakukan ini semua karena saya peduli dengan semua yang ada di rumah ini. Jadi siap-siap berubiah, karena sebentar lagi seluruh rahasia kamu akan terbongkar. Aduh... Aduh... Halo! Bi, pokoknya saya mau, Bibi nggak usah pulang dulu ke rumah Bibi sekarang. Gimana ya, Mbak? Bibi jadi bingung. Iya, gimana, Ke? Iya, cari tempat lain. Jangan pulang dulu ke rumah Bibi. Karena pasti nanti akan ada orang yang nyari Bibi, dan itu pasti suruhan orang yang Mbak Halimah. Iya, tapi pokoknya, Bibi, kalau sampai akhirnya Bibi ketahuan juga sama orang yang Mbak Halimah, Bibi nggak boleh mocah yang macam-macam. Dan ingat, Bibi, jangan sampai Bibi buka mulut kalau selama ini saya yang udah nyuruh Bibi. Ngerti? Iya, Mbak, iya. Iya, Mbak, iya sudah malam. Saya mau kembali ke... Mau ke mana? Hah? Hehehehe... Daripada kamu, kedinginan dan kelaperan. Meningat tinggal di kubuk saya. Iya, Mbak. Jangan kemana-mana, Jangan kemana-mana, Jangan kemana-mana, Jangan kemana-mana. Nah, kan, iya kan? Jangan kemana-mana, Jangan kemana-mana. Ayo, lah. Terima kasih. Terima kasih. Tapi, ya nggak apa-apa. Saya kembali ke tempat saya aja. Saya tidak mau menyusahkan. Mas, ini saya udah sedikit makanan. Buat makan malam, mudah-mudahan bisa cukup juga sampai sahur, ya. Maaf, sejata tersinggung, Mas. Ini aku bawa kan baju bekas untuk tiap-tiap hari. Terima kasih. Ya Allah. Hamba tidak kekurangan ketika hamba tidak memiliki apa-apa. Ini pasti karena riduamu, Ya Allah. Bapak sapam tadi malam patroli kan di lantai tujuh? Betul. Bapak melihat nggak orang-orang mencurigakan di kamar sana? Iya, Bu. Waktu saya kejar, mereka sudah pada kabur. Saya nggak tahu mereka mau ngapain. Bisa saja mereka mau mencuri alat medis. Karena belakangan ini rumah sakit sering terjadi pencurian, Bu. Enggak, Pak. Ini mereka ini ingin mencelakakan salah satu pasien. Bakal ingin membunuhnya. Membunuh? Tapi kita nggak punya bukti-bukti yang kuat, Bu. Saya juga tidak bisa memastikan. Sudahlah. Semua ceritanya saya sudah dengar dari Kiai Hasan. Kalau kamu menuduh punakan saya ini dalam dari semua peristiwa ini, tolong hentikan Halima. Tolong hentikan. Sebelum jadi fitnah dan akan menyerang balik sama kamu. Ya Allah, kenapa jadi begini? Pak D, Pak Kiai, lihat kan sekarang gimana Mbak Halima sama saya. Mbak Halima itu memang sukanya menuduh saya yang nggak-nggak. Sepertinya saya itu manusia yang nggak punya hati, Pak D. Apa mungkin Mbak Halima berperilaku seperti ini sama saya? Karena dia itu nggak suka saya itu tinggal di rumahnya Pak Kiai. Makanya dia itu ingin mengusir saya dengan cara seperti ini. Pinter sekali kamu memutar balikan fakta, Rulia. Sudah-sudah, Halima. Bagaimanapun juga ini kan belum ada bukti yang nyata. Jadi nggak usah dibahas, dong. Tolong, Pak Kiai. Bapak percaya sama saya. Menurut tanpa bukti, itu fitnah namanya. Hal fitnah itu asad duminal qatli. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Daripada kita berdebat di sini, lebih baik kita ke kamar Anun. Kita lihat kondisinya. Ayo. Rasain kamu, Halima. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bwiji. Assalamualaikum, Bwiji. Mas, ada siapa, Mas? Mau cari siapa? Bwiji-nya ada. Bwiji, kan sudah lama tidak tinggal di sini, Mas. Iya, saya tahu dikerja di Jakarta. Tapi kemarin sore dia pamit, ketemu pulang kampung. Tapi dari semalam sampai pagi ini, tidak ada yang datang tuh, Mas. Oh, gitu ya? Ya, sudah terima kasih ya? Ya, saya pengen masuk dulu, Pak. Ya, ya, mari. Kemana itu orang? Apa dia sengaja sembunyi? Pasien belum ada perkembangan yang berat. Tapi tadi malam Ibu Halima minta agar Ibu Ranu dibawa pulang. Iya, saya merasa kalau di rumah itu kan akan lebih aman. Dan karena banyak keluarga yang mengumpul, siapa tahu Ranu bisa cepat sembuh. Astagfirullahalazim, Mbak Halima. Saya sama sekali nggak setuju dengan usul Mbak. Walau bagaimanapun, Mbak, Ranun itu masih sakit. Jadi dia itu butuh perawatan total dengan kondisi dia yang seperti ini, Mbak. Kok malah Mbak pengennya dia dibawa pulang ke rumah sih, Mbak? Sebenarnya Mbak Halima itu pengennya Ranun sembuh. Atau malah pengen menyiksa dia lebih lama lagi, Mbak? Betul, Halima. Di rumah sakit, Ranun akan mendapatkan perawatan yang lebih baik. Tapi ini kan demi putri Bapak. Putri saya, sepertinya malah akan bertambah parah kalau dibawa pulang ke rumah. Halima, begini saja ya. Lebih baik kamu itu yang nggak usah ngurusin putri saya lagi. Karena saya ini adalah orang yang sangat sulit percaya kepada orang yang pernah bohong. Seperti kamu. Mbak, saya tidak seburuk yang Bapak pikir. Malah saya berpikiran kalau ingin membawa Ranun ke pengobatan alternatif. Insya Allah bisa cepat sembuh. Kan tidak ada salahnya kalau kita tidak berhenti untuk berikhtiar. Ya benar itu. Manusia itu tidak boleh berhenti berikhtiar. Dan salah satu ikhtiarnya adalah menetapkan Ranun tinggal di sini. Mempercayakan kepada dokter pengobatannya. Bukan pengobatan alternatif. Pak Kiai, kalau memang tidak setuju Ranun dibawa pulang, ya sudah. Kita tidak bisa memaksa Halima. Mungkin memang lebih baik Ranun ada di rumah sakit. Ya sudah. Sekarang kita pulang. Ayo. Dok, tadi dokter bilang kan, Ibu Ranun bisa keluar dari rumah sakit asal ada izin dari suaminya. Ya kan? Jejak-jejak langkahku bagaikan lembaran waktu. Apakah ku masih bisa terus melangkahkan serpihan hidupku. Kan ku bangun di atas satu cinta. Subhanallah, aku mencintainya. Subhanallah, aku menyayanginya. Dari ufuk timur hingga ke barat. Terlalu di hatiku. Subhanallah, aku mencintainya. Subhanallah, aku mencintainya. Subhanallah, aku menyayanginya. Subhanallah, aku mencintainya. Pak Kiai, selama ini saya titipkan Rubia di rumah Pak Kiai itu dengan harapan Pak Kiai menganggap Rubia seperti anak kandung sendiri. Tapi terus terang, saya sangat kecewa. Justru karena tekanan datangnya dari rumah Pak Kiai sendiri. Maaf, Kiai. Maafkan saya. Kalau Kiai tersinggung dengan ucapan Halimah. Iya itu. Belum lagi usul dari Halimah untuk membawa pulang Ranun. Maunya dia apa sih? Saya ini kan orang tuanya. Ngasih usul kok macam-macam. Tidak masuk akal seperti itu. Kami paham kalau Pak Kiai tersinggung. Tapi Halimah tidak bermaksud buruk kok Pak Kiai. Saya tahu persis kalau Halimah itu benar-benar sayang sama Ranun. Sudahlah, Bu Kiai. Tidak apa-apa kok. Uang usulan Halimah itu juga saya tidak terima. Termasuk tuduhannya terhadap Rubia pun akan sayang. Kami minta maaf, Pak Kiai. Ya sudahlah, Pak De. Pak De, jangan marah lagi ya. Biar nanti soal Mbak Halimah saya yang bicara. Halimah, kok kamu ada di sini? Ada apa? Mas, baik-baik aja kan? Ya Alhamdulillah, saya sehat. Kamu juga sehat kan? Umi, Abi, sehat juga kan? Anak-anak lu bagaimana? Baik, Mas. Tapi Ranun... Ranun? Ranun kenapa? Saya ingin Mas tanda tangan surat ini. Ranun mau dibawa pulang ke rumah. Mas, kamu tanya ke saya kenapa saya tidak mau Ranun dibawa ke rumah? Karena saya percaya sama kamu, Halimah. Apapun yang kamu putuskan, saya percaya. Itu adalah yang terbaik buat keluarga saya. Terima kasih, Mas. Tanda, Tanda Rupiah kok makan? Tanda nggak puasa? Iya. Iya. Hei! Eh, Yang! Tanda Rupiah nggak puasa, Yang! Iya, tadi aku lihat Tanda Rupiah makan di dapur. Huh, puasa udah gede nggak puasa. Malu-maluin. Hahaha! Kepuasa. Kalian tuh ngomong apa sih? Tante kan lagi... Lagi berhalangan. Makanya nggak puasa. Lubiah, kamu kalau bicara yang betul. Bukannya kamu tuh udah berhalangan waktu dari pertama puasa. Kamu tuh sama anak kecil. Kasih contoh yang benar. Masa kamu kalah sama anak kecil? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ramir! Kok malah dibawa pulang sih? Saya bisa melakukan apa saja untuk keluarga ini. Saya dengar-dengar kamu nggak puasa. Kenapa? Nggak bisa nahan lapar. Kudang sembako itu sudah harus diperbaiki. Karena sudah beberapa bulan ini terbengkalai. Ya. Karena ini sudah lama sekali. Assalamualaikum, Pak Kiai. Waalaikumsalam. Maaf, saya mengganggu. Pak. Mbak Halima, Pak. Mbak Halima nekat membawa Randun pulang ke rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Randun, kamu pasti seneng banget udah di rumah ya, Randun, ya? Kita bisa ngobrol-ngobrol lagi kayak dulu. Ini sih, Bu. Saya pasang dulu infusnya, ya. Silahkan. Bu, sudah saatnya ibu Randun mandi. Oh, iya. Saya bantu ya, Sus. Ya, Bu. Ini sih. Halima, kenapa kamu melakukan semua ini? Kenapa kamu melawan keputusan Kesir Fudin untuk tidak membawanya pulang? Saya sudah minta izin dari Mas Fahmi, Abi. Kamu minta izin sama Fahmi? Bagian juga, Mbak. Bagaimana mungkin kita itu bisa merawatnya lebih baik daripada rumah sakit? Saya akan menjaganya. Dan saya juga akan mencari pengobatan alternatif agar penyembuhannya dipercepat. Dan disini kan di tengah-tengah keluarga. Jadi kita bisa memberikan cinta, kita bisa memberikan doa. Dan seluruh fasilitas rumah sakit juga sudah dipinjamkan. Jadi ada disini. Jujur saja, Halima. Saya tidak setuju sama kamu. Kamu tidak bisa melakukan apa saja di rumah ini sendirian. Saya pikir kamu salah kalau kamu main-main sama nyawanya Randun. Saya tidak mau main-main dengan nyawanya Randun. Saya ingin membantunya. Kamu dan Fahmi sama saja. Saya tidak mengerti kenapa Fahmi memberikan izin. Apa dia tidak tahu apa yang terjadi di sini? Halima. Kamu sudah melakukan hal yang benar. Jadi tidak perlu takut, ya. Terima kasih, Umi. Pokoknya kamu tenang saja. Nanti biar Umi bicara sama hati. Kamu itu tidak akan pernah menang, Mbak. Jadi apa yang kamu lakukan, saya sama sekali tidak akan pernah membiarkan kamu menang dari saya. Astagfirullahaladzim. Ini bukan masalah menang atau kalah. Ini masalah nyawa, Rubia. Dan selama saya ada di sini, saya akan terus menjaga Randun dan mengawasi kamu. Oh, jadi Mbak mau ngancam saya? Iya. Saya bukan ngancam, Rubia. Saya ini hanya memperingati kamu, agar kamu berubah. Kenapa sih kamu tidak mengaku saja? Kalau kamu sengaja menjebak Mas Fahmi, sebentar lagi kan Randun akan sadar. Assalamualaikum. Mas Malik, bagaimana? Sudah ketemu semua Mbak Uji? Kurang ajar banget si Halimah itu. Beraninya dia itu mancam-mancam saya kayak gini. Awas ya kamu, Halimah. Lihat aja. Saya akan bikin hidup kamu menderita, dan kamu pasti akan menyesal karena telah bermusuhan dengan saya. Kita lihat aja nanti. Apa kamu bisa menjaga Randun dengan baik atau enggak? Siapa? Oh, Mbak, Mbak Rubia. Saya minta tolong lagi Mbak penyembun duit. Duit saya yang dikasih Bukiai habis dipakai si Rohim. Sekarang saya nunggu di depan Mbak. Mbak jemputan ke sini ya. Bibi itu udah gila ya. Ngapain ada di depan rumah? Sakit. Yaudah. Mendingan Bibi sekarang selesai dulu. Saya akan kesana sekarang. Iya, iya, iya. Aduh, aduh, aduh. Aduh, aduh. Aduh, aduh. Boji, mau ngapain di sini? Masuk yuk. Iya, iya, iya. Makasih, makasih. Hei! Ngapain kalian ada di sini? Hah? Udah cepetan sana masuk. Dicariin tuh sama ibu kalian. Aduh, 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 aduh. Cepetan. Namun, kamu pasti suka mawar. Hmm, baunya enak nih, cip. Sekarang, kamu mandi ya. Air hangatnya udah siap, ibu. Bagaimana saya? Kok nangis? Bilal. Dia berhormatan terubiah. Padahal, Bilal cuma menuju rumah sok Boji. Boji? Suster, tolong guranun ya. Saya tinggal sempat, ya. Baik. Makasih, mbak. Pokoknya ingat ya, ibu. Bibi, jangan lelan-elan ngolong-ngolin muka lagi di sini. Bahaya, bi. Enggak, mbak-mbak. Ini sempat. Bu, tadi dia lelan-elan Bawiji di sana. Di sana. Yaudah, kamu tunggu di sini ya, saya. Bawiji! Bawiji! Tunggu, pak! Pak! Bawiji! Pak! Tunggu, pak! Pak! Ya ampun, Suster. Sila saya. Biar saya. Makasih ya, sayangnya. Kamu udah bener kok. Cuman dianya aja yang kabur. Yaudah, ibu mau nemenin Umi dulu. Kamu main lagi di luar ya? Iya, bu. Renun, aku tinggal dulu ya. Rubia, awas ya. Kalau kamu berani kasar lagi sama anak saya, saya tidak akan tinggal diam. Saya itu emangnya di sini lagi ngapain sih? Datang-datang malah marah-marah. Udah dibantuin. malah ngomel. Abi jangan terlalu keras, Bi. Mungkin apa yang dikatakan Halimah benar. Kalau Ranun tinggal di sini, dia akan lebih banyak mendapat perhatian. Abi nggak tahu, Umi. Sepertinya ini nggak benar. Umi juga tahu kan, waktu Kiai Serifuddin menolak, dia malah melawannya. Pak Kiai benar, Umi. seharusnya Mbak Halimah itu mengurus anaknya, Bilal dan juga Nisa. Tadi aja Bilal itu nangis, makanya Mbak Halimah terpaksa ninggalin Ranun sendirian. Dan akhirnya malah saya yang ngebantuin suster untuk memandikan Ranun. Jadi menurut saya, lebih baik kalau Ranun itu dibawa ke rumah sakit aja. Daripada dia di sini, takut terjadi apa-apa. Karena kan kalau Ranun itu ada di rumah sakit, ada suster dan juga dokter yang bisa merawatnya dengan benar. Itu nggak benar, Rubiah. Kamu lihat sendiri kan? Bagaimana Halimah itu mendekorasi kamarnya Ranun, supaya Ranun merasa nyaman di kamarnya. Itu kan sudah menandakan kalau Halimah itu begitu sayang dan penuh perhatian sama Ranun. Sudah. Kalau gitu saya akan tegur dia. Astagfirullahaladzim, Ibu Ranun kemana, Pak? Astagfirullahaladzim, Ranun, Ya Allah, Sus, Ya Allah, Ranun. Astagfirullahaladzim, ada apa ini? Kenapa Ranun? Saya juga nggak tahu, Pak. Ya Allah, Ya Allah, Ranun. Astagfirullahaladzim, bertahan, Ranun. Astagfirullahaladzim, Ya Allah. Ya Allah, 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 Ya Allah. Rubiah itu sangat berbahaya. Dia bisa melakukan apa saja. Rubiah tidak pernah berhenti untuk memfitnah saya, Mat. Apapun yang dikatakan oleh Rubiah, jangan sampai membuat kamu goyah. Subhanallah, Aku mencintai... Subhanallah, Aku mencintai... Subhanallah, Aku mencintai... Ini, Ini yang saya takutkan akhirnya kejadian, kan? Kalau sekarang, Mbak Orlimah pasti saya ajakin membunuh Ranun. Iya, kan, Mbak? Ranun, Nggak mau sadar, Ranun. Ranun! Mbak, Saya nggak akan ngebiarin ini semua, Mbak. Saya nggak mau lihat sepupu saya jadi kayak gini. Ini nggak bisa dibiarin. Saya harus telpon Padi sekarang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Subhanallah. Kenapa, Mas? Ini tanah hitam. Namanya juga tanah, Mas. Ya, hitam. Situ maunya emang tanahnya dari emas, gitu. Bukan, bukan begitu. Ini tanah hitam. Berarti tanah ini subur sekali. Jadi, Kalau apapun yang kita tanam di sini, Insya Allah jadi subur. Maksudnya, Kita bisa bertani di tanah ini, gitu, Mas? Iya, insya Allah bisa. Tapi kan, Mas. Bertani itu butuh modal. Jangankan modal untuk bercocok tanam. Buat makan sehari-sehari saja, Mas. Kami ini harus mengais rejeki kesana-kesini, Mas. Kita jangan pesimis. Kita harus optimis. Nah, begini aja. Kamu, kamu, kamu. Ikut saya. Sumpah demi Allah, Saya tidak ada niat sedikitpun untuk mencelakakan Ranun. Tolong, tolong percaya sama saya. Bukannya saya nggak percaya sama kamu. Saya tahu niat kamu itu baik dan membawa Ranun pulang. Dan merawatnya di rumah. Tapi akan lebih baik kalau dirawat di rumah sakit. Buktinya apa? Belum sehari dia di sini. Sudah ada kejadian sepuluh tadi. Dan bagaimana kalau Tia Isharifuddin tahu? Dia pasti akan marah sekali. Iya, tapi tolong. Tolong banget. Tolong kasih saya kesempatan sekali lagi. Insya Allah saya akan menjaganya lebih baik. Umi, tolong percaya sama saya, Umi. Kita semua sayang sama Ranun. Terima kasih. Umi, tolong percaya sama saya. Umi, tolong percaya sama saya. Alhamdulillah. semangat nanti uang ini sama alat-alat persanian Insyaallah kedepannya kita nggak kelabaran amin bang ya bang Abang yakin duit segitu cukup buat dulu semuanya kita mesti yakin dulu ya dan juga terus berusaha Allah akan membantu umatnya yang mau berusaha ya Mbak Lima sehat kan Mas Astaghfirullahaladzim tangannya Mas kenapa nggak apa-apa eh ingat saya nggak mau lihat air mata kamu ada apa halima ada masalah ada kejadian buruk di rumah Mas kejadian buruk apa mana anak saya Randon Randon Oh kiai Tunggu dulu mana saya Pak kiai Pak Astaghfirullahaladzim Rubian nyuruh orang untuk membunuhkan Iya Mas tapi saya tidak punya bukti Mas Rubian itu sangat tetap berbahaya dia bisa melakukan apa saja Rubian tidak pernah berhenti untuk memfitnah saya Mas kamu harus sabar apapun yang dikatakan oleh Rubian jangan sampai membuat kamu goyah saya nggak goyah Mas tapi saya takut dia mempengaruhi orang-orang di rumah ya saya bisa mengerti Halimah yang terpenting saat ini Randon bisa sembuh dan juga kita harus melindungi Randon dari orang jahat saya bisa lihat usaha kamu dan Allah itu maha melihat suatu saat nanti saya yakin Allah akan memberikan keadilan kepada kita dan selama kamu melakukan usaha kamu dengan ikhlas dan juga tulus semua ini tidak akan sia-sia hal ini Insya Allah Mas Mas sebagai suami saya sudah membuat saya sangat kuat Alhamdulillah sekarang Mas saya meminta izin semua kami dulu mau jemput dokter alternatif Insya Allah Randon bisa sembuh dan saya percaya saya percaya sama kamu saya nggak apa-apa kau halimah kamu jangan khawatir saya harus kembali kerja saya bangga sama Mas Alhamdulillah dan saya begitu senang dan syukur ini istri terima kasih ya dok atas bantuannya Insya Allah dengan pengobatan alternatif dan bisa cepat sembuh Insya Allah Bu Halimah dengan si izin Allah saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menyembuhkan Bu Ranun saya minta maaf Kiai semua ini di luar kendak saya yang datang seorang itu dengan saya yang tidak membahas saja ini tidak penunggu ini akan menyerangkan hujan yang menyenangkan luar kendakonan ini di luar kendina ini akan kembali dia tidak menyerangkan hujan yang memblaskan ada apa ini dok ibu Ranun mau dibawa lagi ke rumah sakit jangan dok, saya kan udah ada izin dari suaminya dan izin dari suaminya itu kan lebih kuat daripada ayahnya tapi tadi saya dengar tentang kesalahan yang menipa ibu Ranun di rumah iya dok, saya tahu dok, itu kelalaian saya dan saya janji, saya akan berhati-hati dok tapi tolong dok, tolong banget jangan bawa ibu Ranun ke rumah sakit kenapa kamu diam aja Ranun? ayo jawab aku ayo liat aja orangnya aja juga diam aja kok subhanallah aku mencinta subhanallah aku mencintai kok mereka balik lagi sih? ranun gak akan beri kemana-mana dia akan tetap disini kita ada instruksi dari suaminya dan gak mungkin mengabaikan halimah apa yang sudah kamu lakukan ini? karena saya ingin Ranun sembuh adik tapi apa buktinya? kamu sudah bertindak kegabah kamu tidak bisa menjalankan semua kemauan kamu kan? kami disini juga ingin Ranun sembuh tapi bukan dengan cara seperti itu apalagi ayahnya yang mau bawa Ranun ke rumah sakit saya tahu Abi saya akan jelaskan semuanya ke Pak Kiai astagfirullahaladzim halimah apalagi yang kamu mau jelaskan ke saya? maaf Pak atas kelancangan saya tapi saya sudah dapat izin dari suaminya Mas Fahmi supaya Ranun dirawat di rumah dan saya rasa Mas Fahmi juga punya hak hak uang suaminya saja gak jelas kok mau membunuh anak saya hak apalagi maksud kamu? saya mohon tolong kali ini Pak Kiai percaya sama saya siapa dia itu? ini dokter Nuri beliau yang akan mengobati Ranun dengan pengobatan alternatif astagfirullahaladzim halimah halimah saya itu mesti ngomong apalagi ke kamu Pak Kiai tolong saya mohon beri saya kesempatan sekali lagi dan saya benar-benar mohon Pak Kiai percaya sama saya baik tapi kalau terjadi apa-apa lagi dengan anak saya halimah saya tidak akan maafkan kamu Alhamdulillah terima kasih Pak Kiai saya janji Pak akan membuat Ranun sembuh seperti setiakala kalau memang sudah ada dokter di sini ngapain juga kita butuh orang yang jelas jelas bukan dokter pengobatan alternatif hah bisa apa? kalau kamu gak tahu apa-apa lebih baik kamu diam Rupiah tidak apa-apa Bu Halimah saya sudah terbiasa mendapatkan tanggapan negatif dan sinis seperti itu masih banyak orang yang belum siap menerima cara penyembuhan lain ibu ibu bisa ibu keluar dulu? astagfirullahaladzim Rupiah Rupiah ibu halimah tenang saja ibu harus yakin insyaallah dengan keyakinan itu ibu Ranun akan cepat sembuh bantu doa ya Bu ya amin Pak D bukannya ini cara pengobatan yang aneh masa kita sama sekali gak boleh mengetahui sih apa yang dilakukan dokter itu sama Ranun jangan-jangan dokter itu sengaja ingin mencelakai Ranun berarti sekarang kita harus mencegahnya Pak D Rupiah kita harus hargai apa yang dilakukan Halimah dan dokter Nuri iya Umi saya tahu tapi kenapa hanya mbak Halimah saja yang boleh masuk ke ruangan itu kenapa kita semua gak boleh Umi kamu sabar dulu tunggu sebentar kita lihat aja nanti hasilnya bagaimana perasaan Bu Ranun semalam ini pasti Bu Ranun senang berada di kamar ini kamar ini sengaja dipersiapkan khusus untuk Bu Ranun saya tahu Bu Ranun bisa mendengar tapi saya tidak yakin kalau Bu Ranun mengerti apa yang akan saya ucapkan tolong Bu Ranun kedipkan mata ya kalau Bu Ranun mengerti Bagaimana beranun enak dipijit disini gimana Bu Ibu bisa rasakan apa Ibu suka Tapi, Pak D Menurut saya, dokter itu sengaja ingin membodohi kita dengan memberi harapan palsu, Pak D Rubia, kamu ini bisa tenang gak sih? Jangan suka so-uson Iya, tapi, Umi Pokoknya terserah kalau memang kalian semua masih percaya sama dokter itu Tapi saya enggak Saya akan tetap cegang mereka Umi, lepasin Umi, saya mohon Umi Mau apa kamu, Rubia? Tidak apa-apa, Bu Halimah Biar dia masuk dan melihat Bu An Kamu boleh disini, terpejam ganggu Ranun, kamu ingatkan Pertama kali kamu datang kesini Sebelum menikah sama Mas Fahmi Uh, Mas Fahmi lihat kamu dengan tatapan penuh cinta Sampai cemburu, Ranun Eh, Mbak Kamu itu udah gila ya, Mbak Jelas-jelas kamu itu ngomong sama orang yang gak bisa dengar apa-apa Dan ini semua dikarenakan karena perempuan ini Gara-gara dia yang bilang sama semua orang kalau dia itu bisa nyembuhin Ranun Cukup, Bu Rubia Bu Rubia, bukan saya yang menyembuhkan Tapi Allah Allah lah yang punya kuasa atas segalanya Kita semua disini hanya berusaha semaksimal mungkin Untuk Bu Ranun merasa nyaman Tinggal di rumahnya Kita tidak tahu Kekuatan cinta itu adalah emosi yang sangat kuat dan dalam Saya yakin Bu Ranun memiliki perasaan cinta itu Dan di bila dia bisa merasakan Saya yakin dia akan terbangun dari komanya Bener-bener hebat dokter ini ya Dengar ya dok Saya itu baru percaya dengan omongan dokter Kalau saya bisa melihat sendiri hasilnya Tapi bukan dengan cara seperti ini Terus? Kenapa? Kamu gak tanya dulu sama Ranun Soal ide gila kamu ini Ayo coba tanya sama Ranun Apa dia mau dibuat sama kamu seperti ini? Hah? Eh, Ranun Kamu dengar aku kan? Gimana? Kamu mau gak dibuat sama halimah seperti ini? Ayo gimana? Ayo Ranun Jawab aku Ayo Ranun jawab aku Kamu mau gak Kenapa kamu diem aja Ranun? Ayo jawab aku Ayo liat aja Orangnya aja juga diem aja kok Subhanallah Ranun Alhamdulillah Alhamdulillah Dari hasil kerja keras kita tadi Kita bisa dapatkan ini semua Alhamdulillah Jadi sekarang Kita bisa menanam sendiri Kita bisa menghasilkan makanan sendiri Insyaallah Kita tidak akan kelaparan Amin Amin Alhamdulillah Kalian semua pasti akan menyesal Beli alat-alat ini Kalian pikir Bertani itu mudah apa? Hah? Yang benar itu Membajak itu Pakai traktor Atau kerbau Jadi lebih cepat hasil bajakannya Pak Insyaallah Kita tidak akan butuh itu semua Kita punya tenaga Pak Lihat Pak Pemuda-pemuda yang kuat Pak Kita kerjasama Insyaallah Apa yang kita inginkan Bisa kita capai Pak Kamu pikir gampang apa? Insyaallah Saya yakin Allah akan memberikan kita kemudahan Selama kita memperusaha Dan tawakal Insyaallah Saya tahu Alhamdulillah Alhamdulillah Pak-Pak-Pak Sudah waktunya sholat Kita sholat dulu Ayo Pak Terima kasih kerana menonton! Itu sengaja ya, pengen mainin run? Iya, cuma karena dia itu udah bisa kedipin matanya Tapi ingat mbak, bukan berarti dia itu udah sadar Berarti kan ada harapan Allah Kalian ngapain masih disini? Ini kan waktunya buka puasa Halimah, ayo buka puasa dulu Iya Umi, terima kasih nanti saya nyesel Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Lagi Masih dulu Ada apa ini? Asal kalian tahu Orang ini pemerkosa Subhanallah Aku mencintai Sebenarnya itu saya jadi bingung Pak Kiai Ini yang mana yang salah, yang mana yang benar Saya sudah nggak bisa mikir Sabar Itu yang paling penting Pak Kiai Mulai sekarang Semuanya saya serahkan sama Pak Kiai Apa saja yang Pak Kiai anggap benar Silahkan dilakukan Saya udah capek mikirnya Pak Kiai Capek Pak D Pak D Pak D nggak boleh bersikap seperti ini Pak D Biar bagaimanapun Pak D itu tetap abinya Ranun Jadi Pak D mempunyai hak untuk mengambil keputusan Biar Pak D ini udah capek Pak D ini cuma mau satu hal Bagaimana caranya supaya Ranun itu cepat pulih Cepat sembuh Itu tok Sekarang saya buka puasanya di mana? Kan kursinya udah penuh Masa saya makannya berdiri Rubia Bukannya kamu tadi sudah makan Sekarang kamu menghormati dong Kita-kita ini yang belum buka puasa Nanti kamu kan bisa makan lagi Rubia Kamu tuh nggak puasa toh Ada yang ingin saya sampaikan Untuk kesembuhan Bu Ranun yang penting adalah keyakinan dalam dirinya Bu Halima Bu Halima harus sering-sering membawa Bu Ranun keluar dengan kursi roda Agar dia kena sinar matahari dan dapat udara segar Iya dong pasti Bu dokter Walaupun saya ini belum melihat kesembuhan anak saya secara total Tapi saya sudah bersyukur bahwa sudah ada kemajuan Terima kasih dok Saya ini hanya pelantara saja pak Semuanya kuasa Allah Kenapa sih kamu itu nggak mati aja Tahu nggak Kamu itu udah ngebuat hidup aku seperti di neraka Kamu itu emang nggak pernah peduli sama aku Kenapa sekarang kamu itu nggak mau ngedipin mata kamu lagi Kenapa Kenapa Ranun Oh atau mungkin Cara berkedip kamu itu nggak ada artinya lagi ya Yaudah Kalau gitu sekarang tampar aja aku Ayo tampar Kamu tampar aja aku Tampar aku Ayo tampar Tampar Ayo Aduh Rubia Rubia Kayak gini ntar kamu ketularan bego jadi kerana Ambi Umi Saya permisi dulu ya Nggak bisa laku Pasti Lepasin tanganku Dukung Nggak bisa sih Ngapain kamu disini Rubia Bu Halimah Biar saya cek dulu nadinya ya Kenapa dong Aneh Bu Halimah Sewaktu kita tinggal denyut nadinya tidak setinggi ini Terus gimana Sepertinya Bu Ranun tadi terbangun Dan melakukan sesuatu Bu Halimah Ranun Ranun terbangun Saya tahu kenapa Abie Abie lagi mikir apa? Nggak Abie nggak mikir apa-apa Abie Abie pasti lagi mikirin Fahmi kan? Umi tahu Karena Abie adalah ayahnya Dan Abie sangat menyayangi Fahmi Bisa nggak Abie Anak kita kita bawa pulang lagi kesini Abie bisa kan Berubah keputusan Abie Nggak Umi Sudahlah Abie nggak mau membicarakan masalah ini lagi Kenapa Ranun bisa ngelakuin ini ya sama saya? Aduh Mbak 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 ngapain masuk-masuk kamar saya? Bagaimana Rubia? Sudah percayakan kamu sekarang? Kalau Ranun sudah sadar Siap-siap menghitung hari Rubia Karena seluruh kebohongan kamu akan terbongkar Siangan Abie mau kemana? Abie Abie ada keperluan sebentar Umi tahu Abie mau menemui Fahmi kan? Abie Abie nggak bisa menyembunyikan perasaan Abie dari Umi Bagi Ranun Lihat tuh Hari ini begitu cerah Kita jalan-jalan nih hari ini ya Maksudnya 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 sebenarnya makanya jadi huang dari kampungnya dikuang ke tempat kumuh ini anak kia itu merkosa diam ya kalian ngomong apa sih eh kamu jangan baik ngomong ya kamu jangan so suci kamu ngadalin orang-orang kampung ini ya tuh dengerin tuh ah dasar tolong nipu hajar aja halusin dasar kosa lu ternyata gua cuma ngikutin omongan orang ngomong-ngomong pecat kayak gini coba kanan gitu toh lepas nanti kerja saya belum selesai Pak mulai sekarang saya nggak bakal sudi kalau bareng saya dipegang sama pemerposa sepatu lebih baik pergi dan jangan balik lagi eh eh jangan eh 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 jangan eh hejah eh jangan jampuk saya jangan maju eh tekan lu lu dan ibu kita-kita orang dong ha 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 oke bilang ini tanah-tanah subur lagi ajak ibadah lagi padahal lu sendiri tuh kong pergosa Tunggu, itu fitnah, itu fitnah Jangan dengar dimulutnya, pusuk nih Makan ini dia buang, ditirin nih Tunggu dulu, saya bisa jelaskan itu Itu fitnah Kenapa kamu mau hajar dia? Bentar bang, karena dia gayanya doang bang, so suci Kayak kiai, padahal dia tukang perkosa bang Dia pantas disiksa, karena dia udah berbuat dosa Tapi, coba kalian pikir Kalian renungkan Yang pantas membunuh dia Orang yang berhak menghajar dia Itu orang yang tidak punya dosa Selama hidupnya, seumur hidupnya Siapa yang merasa suci? Silahkan, bunuh dia Bunuh dia sekarang Ya Allah, Ranur Lanun Kalau dipikir-pikir, Mbak Limah itu memang benar-benar keterlaluan banget ya, Pak Gara-gara dia semuanya bisa fatal Berapa lama lagi kamu butuh waktu Untuk menjaga Ranur sampai benar-benar dia meninggal Iya, Mas Ada sedikit musibah Sudah habis kecelakaan Aku mencintainya Suhan Allah Aku menyayanginya Dari ufuk timur hingga ke barat Selalu di hatiku Selalu di hatiku Selalu di hatiku